Ketak susah ya, nyemprot-nyemprot susah ya. Tapi keren loh. Iya iya, cuman susah ya. Emang sulit ya. Jadi graffiti dan murah ini kan ada komunitasnya atau kelompok ya kan. Suka bentrok gak sih? Maksudnya berantem kayak geng-geng motor gitu berantem misalnya gitu. Enggak lah. Rebutan ini tembok gitu misalnya. Rebutan sih enggak lah ya. Cuman memang mungkin ya tinggal ya namanya di jalan kan. Kemungkinan-kemungkinan kayak di tiban segala macam. Wah lu ngerusak karya masterpiece. Dikasih tumpel. Ada tadi lah alat. Tapi cara menentukan tembok yang akan digambar izin dulu atau gimana? Kalo gue sih so far izin. Kalo gue sih so far izin gitu. Kalo gak dikasih tetep jalan gak? Kalo gak dikasih kayaknya ya iya gue tetep jalan. Hah? Ya tetep jalan. Orang gak dikasih ya gue jalan lah. Oh iya iya iya. Bukan maksudnya jalan. Jalan nyaleng. Jalan nyemprot. Gua seberut vlog tuh. Silok. Biar gak merek biar gak merek. Oke V. Film aja. Kan ada yang sedikit-sedikit ya rebel. Ya ada itu mah pilihan ya. Ya itu emang ada kok yang kayak gini-gini juga. Kalturnya emang begitu kan. Ini bangsi kalo gue taunya bangsi. Kemarin sempat training tayangan dari program 86 dimana Wendy tertangkap kepolisian. Dan sedang menggelapkan pajak kalo maksudnya. Apa hubungannya gila? Sedang menggambar. Kita ada tayangan seperti apa ya ini. Wow. Halo. Saat kami patroli melintas di Jalan Margonda. Tiba-tiba ada seseorang pengendara motor melapor kepada kamu. Bahwa di depan salah satu universitas yang ada di Kota Depok ada aksi coret-coret yang dilakukan oleh sekelompok orang. Tapi kan rasanya saat kecil orangnya bisa rasa ketakutan. Kecil apalagi ya modennya begini nih. Sebenarnya. Ini orang perut saya ini kamu yang ngecek bagus nih. Ini akibat lu pada ngomong. Dari tadi 86-86 ya kan Jaguar bener nongol. Wow. Itu gimana ceritanya Wen? Jadi lu beneran ditangkap? Beneran. Enggak ditangkap. Enggak, enggak. Waktu itu gue habis gambar di daerah Cine Rek sama temen-temen Depok Art District. Kira beg tembok. Terus sama Herz, sama Caca udah lama koordinasi. Bang, mau lanjut gambar gak nih? Ada spot yang memang pernah digambar sebelumnya melalui ya Herz ya. Nerusin? Bukan nerusin. Ditimpa mau nimpa? Ya kita timpa ulang lah ibaratnya gitu. Nah itu kebetulan memang saat kita sampai situ sekitar jam 11. Terus kita nunggu mobil parkir untuk pergi dulu. Habis itu sebelum memulai emang kita minta izin dulu. Sama. Yang punya tembok itu siapa emang? Itu bukan tembok sih sebenarnya apa? Rolling door bengkel gitu. Rolling door bengkel. Siapa yang punya siapa? Siapa? Yang mana kita tau. Lah berarti lu gak izin? Izin. Katar tadi gak tau siapa? Lah emang gua tanya namanya gitu. Lah lu izin tapi lu kenalan dulu masa gak mungkin lu izin main gambar-gambar? Busa kok yang ngomongnya. Enggak lah gila. Enggak. Maksudnya kita gak sampai sedetail itu. Kita cuma bilang boleh gak kita gambar. Oh akhirnya dia bilang boleh. Boleh. Tapi umum itu tim jaguar dateng gimana perasaan lu pada saat itu? Pada saat itu sebenernya gua jujur ya deg-degan. Tapi salah satu alasan mungkin banyak orang yang nanya di youtube gua. Banyak juga yang bilang kalo itu settingan ya kan segala macem. Ya udahlah cape juga kalo dijawab satu persatu. Tapi pada saat itu kondisinya memang gua sedang tidak memakai masker. Pada saat tim jaguar dateng. Terus gua dikasih tau tim gua. Ada tim jaguar. Oke gua langsung pake masker gua. Gua sengaja gua gak buka masker gua. Biar gak ketahuan. Enggak. Gua pengen dapetin kondisi real aja pak. Gitu loh. Pak dibuka emang ternyata gak kenal juga gitu ya. Ini siapa? Langsung aja lah kalo gitu. Kita udang. Ini surprise buat Wendy Ibda. Winam Agus. Ini dia corek-corek. Ini dia corek? Pak. Kemarin bapak saya keluar ke rumah. Muka bapak saya dicorek-corek pak. Sudah izin sama bapaknya dicorek-corek? Sudah, siap. Sudah. Sudah, Pak. Ayahnya lu ini yang dicapain. Iya, Pak. Maaf, Pak. Silahkan. Saya mau periksa sekarang. Oh iya. Tapi Bapak ngepelan belakangin kamera. Maaf, maaf. Bapak, tapi Bapak dulu pas nangkep, tau gak itu Wendy? Tidak tau. Duduk dulu, duduk. Kok nangkep sih? Gue gak ditangkep. Kan sama nginep dua hari kan lo. Iya, iya, iya. Lu gila kali ya. Nah ini Pak Winam nih. Saat pertama kali datang, tidak tau kalau itu Wendy. Gak tau. Terus gimana, apakah memang menangkapin orang-orang yang emang ilegal Pak untuk menggambar? Oh iya. Jadi kalau saya temukan. Pak, sorry bisa ditumpetin dulu Pak, saya takut Pak. Iya Pak. Eh Pak, 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 Pak. Kosong. Oh aman. Oh. Aku Pak, kosong. Sama, kosong. Ya kosong juga. Ada kan. Jadi gimana Pak? Jadi kalau saya patroli sering menemukan anak-anak atau orang-orang. yang berperilaku sama dengan Bang Wendy. Cuma di luar sana itu tidak ada izin. Ah. Dan gambarannya. Tentunya tidak sempat seperti Bang Wendy. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Dan akhirnya apa yang kami lakukan? Mereka. Kamu tau kesalahan kamu apa? Saya tau pak. Eh buka saja. Bela-bela sebentar. Bela-bela. Bela-bela. Bela lagi loh Pak. Bela. Bela-bela lagi loh Pak. Ganti aku. 0.00. Kamu tau kesalahan kamu apa? Saya tau pak. Bela! Hei buka cek dong. Susah ngajar. Silahkan, silahkan. Jadi di luar sana tuh banyak anak-anak muda juga yang melakukan hal serupa. Nama-nama sekolah, nama-nama gengnya gitu ya pak. Iya betul-betul. Dan mereka karena tidak berizin dan juga gambarannya itu, tidak saya hebat dengan mas Wendy. Dan mengganggu. Dan saya kira mengganggu pemandangan. Kamu bubarkan. Tapi kalau kasus mas Wendy berbeda. Mas Wendy, pak. Siapa lagi Wendy? Belum peluka. Siap. Pelukan lu ya pelukan. Maaf. 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 Maaf sih pak. Siap pak. Akhirnya mereka disatukan dalam acara Talikasi malam hari ini. Enggak dong. Bukan bokap gue. Pakai dikasih lagu lagi. Silahkan pak Winam lagi. Jadi ya. Ya kalau dalam kasus mas Wendy ini. Kalau kami membarkan kegiatan tersebut. Apa kata perartisan di Indonesia ini. Ya. Tentunya heboh sekali kan. Ya. Mas Wendy dibubarkan aksi muralnya oleh tim Jaguar. Tapi pak. Kalau misalnya Wendy juga misalnya gambarnya sembarangan. Ditangkep gak pak? Oh. Hukum tidak memandang arti atau siapa gitu ya pak ya. Ya. Kalau misalnya gambarnya juga memberantakan. Disini pidana tidak pernah menjerat orang yang melakukan aksi mural. Oke. Tapi mungkin ada perda yang mengatur itu. Tapi bukan kami yang menjawab. Ya pemda yang menjawab. Tapi di kota Depok. Saya pikir tidak ada masalah. Oh. Pak kalau saya boleh tanya. Dari pihak kepolisian. Sebenarnya melihat seni mural atau graffiti ini. Kan kita sering lihat ya. Beberapa tembok-tembok di daerah di Jakarta lah. Kita ngomongin. Itu yang memang jadi bagus gitu. Ada juga soalnya yang melakukannya kayak di kereta. Sempet ada di kereta ya. Sempet ada di kereta ya. Itu gimana pak? Kalau masyarakat fine-fine aja. Atau pemda tidak mempermasalahnya itu. Kami makmum. Ikut silahkan. Bisa masalah. Batasannya nggak ada pak. Apakah bagus atau nggaknya kan relatif. Saya nggak ada. Ini di depan Mas Mendy dulu ya. Oh iya. Kalau saya bilang melar-melar nggak. Iya 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 iya. Karena ada mas Mendy dulu mas. Pergi dulu nggak mau. Yang jauh. Yang jauh. Yang jauh. Yang jauh. Rasain lu. Eh kamu jangan tato keluar juga kamu. Keluar semua. Pap. Saya ini bintang tamu disini nggak ada harga dirinya. Keluar kamu. Hei. Keluar. Pak. Terang. 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 Nanti gitu pak ya. Tidak ada ya tergantung pertanyaan. Tapi gini pak. Ada nggak ada kejadian yang sampai bapak akhirnya sama tim harus menangkap. Oh. Kami tidak sampai sejauh itu. Karena bagaimanapun disini tidak ada unsur pidananya. Oke. Oke. Tapi kalau misalnya sudah mengganggu keteritaman umum mungkin bisa ditangkap. Oh kalau mereka menulis atau murau. Bentar pak. Bentar. Kayaknya dari tadi Desta tuh mencari celah untuk gimana caranya gue salah gitu. Hah? Ayo baliknya baliknya. Eh pak. Tangkap dulu ya. Eh. Tuh kan emang dia pengen narisa. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Soalnya kan sekarang banyak anak-anak yang nyoret di jembatan. Iya. Nah itu emang gak bisa ditangkepin pak. Di sana. Gak ini lain ya lain ya. Sorry pak. Di tris. Di sana. Saya melihat tidak ada yang protes. Tapi sebelum itu dilanjutkan kami yang berbuang. Oh oke. Kami bubarkan mereka. Gitu. Kami ambil model-model begini nih. Kemarin di bangku ini ya kami tidak berani mengambil yang ini. Bukan karena artisannya tapi karena memang. Nah ini yang harus diluruskan nih. Ini yang harus diluruskan. Takutnya kalau misalkan Pak Winam berbicara seperti itu. Sakan-akan bahwa. Lu jangan menyalakan Pak Winam dong. Oh enggak enggak. Tenang. Duh lu tenang. Kita udah chase. Kita apa juga. Kita chase pak ini pak. Kita udah chase pak ini pak nih. Hah? Dari tadi loh ya. Pengen banget gue ditangkep lu. Tenang lu, tenang. Sorry. Kita jelasin. Makanya harus diklarifikasi pak. Klarifikasi pak. Harus di. Siap-siap. 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 Serius dong. Gimana gue tadi mau ngomong apa? Enggak. Sebenernya. Kalau kemarin yang gue tangkep adalah kejadian. Kejadian realnya adalah. Pak Winam berserta temen-temen. Jaguar itu sudah. Melakukan tindakan sesuai dengan. Apa yang seharusnya. Iya. Ada laporan. Ditindak lanjuti. Dan alhamdulillah kenapa kita tetap stay disitu. Gak ada yang lari. Gak ada yang kecar-kecari. Karena kita. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan. Kita sudah mendapat izin. Jadi gak ada masalah segala macem. Pak Winam juga sempet mengetok pintu. Bengkel itu sendiri. Gitu kan. Orangnya sempet keluar gitu. Mau servis. Mau servis motor. Enggak. Itu kan bengkel pelak. Pas Pak Winam ketok. Bu. Bu. Ibunya sempet keluar gini. Pak udah tutup. Lihat apa nih. Masuk lagi. Terus. Enggak. Enggak. Gak ada. Orangnya udah tidur. Karena itu jam setengah 2 pagi. Gitu kan. Jadi yang terjadi adalah. Pak Winam akhirnya memutuskan untuk cabut. Sama tim Jaguar. Karena memang tidak ada masalah disitu. Karena sudah ada izin ya Pak. Sudah ada izin. Jadi tidak dirugikan juga. Jadi hanya konfirmasi disitu. Dan kalaupun gue gak buka masker. Pak Winam gak tau. Kondisinya kalau itu gue. Ya. Ya gue karena. Gue pengen dapetin kondisi real gitu. Sama temen-temen disitu. Gak ada tendensi apa-apa dan segala macem. Karena gue takut. Kalau misalkan gue memperlihatkan muka gue. Gue takut. Tim Jaguar. Ya kayak jatuh cinta gitu sama gue. Pak Winam. Tidak usah menghiraukan dia. Pak Winam. Eh Winam. Pak Winam. Mungkin ada pesan-pesan untuk. Generasi muda kali. Yang suka. Graffiti dari Pak Winam. Gimana Pak? Ya kalau saya. Berharap ke. Generasi muda yang punya hobi. Moral. Kreatif. Kreatif. Saya persilahkan untuk. Berguru dengan. Bang Wendy dulu. Ya saya aja belajar Pak. Iya Pak. Tapi saya bener Pak. Iya bener. Bener Pak. Bapak hati-hati. Jangan terlalu deket tapi. Tadinya rambut saya kayak bapak loh. Terus gimana Pak. Berburu dengan Wendy. Betul ya. Seperti. Bagusnya seperti itu. Iya. Dan. Kami persilahkan. Dimana tempat. Yang. Tertentu. Dengan. Tujuan untuk memperindah. Ijin. Tidak membatasi kreatif. Kita tapi juga. Harus bertanggung jawab dengan. Tentunya seperti itu. Iya. Memperindah. Terutama. Estetikanya sebuah kota. Dimana. Tentunya. Memperindah kota tersebut. Menjadi. Ramah. Dan nyaman dilihat. Terima kasih banyak. Terus berkarya. Sekali lagi. Harus ada izin ya. Jangan sampai sembarangan. Dan tujuannya memperindah. Ya. Mungkin bisa disita Pak. Cacetnya ini. Oh iya iya. Dan selanjutnya. Kita akan ada hadir. Model cantik. Yang akan buka-bukaan. Ngobrolnya. Bersama kita. Tetap di Tonight Show. Ya. Ya. Selanjutnya. Kita akan ada. Terima kasih telah menonton!